musik 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 what's up the people of the world broadcasting live from this place and you are watching us berarti kali ini, berarti kali ini kali ini kita akan melakukan tanya jawab di bentar gatel jadi kita udah tanya ke kalian semua lewat asfm tommy dan asfm gua tentang pokoknya semua hal tentang tommy live yang kalian mau tanya musik musik nah terus can lu udah siapin pertanyaannya buat gua belum oke pertanyaan dari anon kenapa kadang di video suka nunjukin perut coba explain gimana cara sixpack begitu karena gua mencintai kekurangan gua boom woooow woooow next pertanyaan kedua kak coba nyanyiin lagu indomie skin indonesia 24 sama beatbox baca beatbox si tommy m nya tiga indomie mi dari indonesia ha ha rasanya gila dari peliana trisha yang nanya cewe semua nih tom kak kenapa nampaknya tommy live m nya harus tiga makasih kak sebenernya simpel kenapa m nya tiga karena cewe nya ada tiga ettre hak gak 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 gini jadi gini jadi pas gua bikin instagram itu m nya satu udah ada m nya dua udah ada jadi m nya tiga semua gara-gara, pas mau bikin M1 udah ada, M2 udah ada, jadi M3 nah terus, bukan poligami gitu ceweknya 3 bukan gua sih yakin lu poligami Tom enggak, gua poligaya poli ini gaya pasti banget joknya oke, cepet ya langsung, kita coba milim kenapa bang lucu? emang lucu oke, ini dia ada challenge dari Anon nyanyi, what do you mean dong kak Tommy? tapi pake basokin 1, 2, 3 lu kong hami ooooh waai woppa dari Tasha Camilla, kak Chandra kak, Tommy Lim gendut sih, padahal kalo gak gendut ganteng tau woooooh, Tommy Lim kalo kurus berarti ganteng ya tapi inilah woman attractornya menurut Tommy Lim itu woman attractor ini yang menarik semua pria lagi yang menarik semua laki semua laki-laki yang menarik semua perempuan untuk endorse ooooh ooooh buat endorse dibahas lagi dibahas lagi dibahas lagi bang kenapa Tommy Lim M nya 3 gak sekalian 10 kalo 3 enak begini yaa jangan lupa follow instagramnya Tommy Lim M nya 3 nah kalo M nya 10 gimana? ribet gitu ribet ribet jadi enakan 3 pasti tangan tantangan fisik dari Fira Ayukandi bang coba jilat siku buat lu nih Fira nih, buat lu nih aaaaaaah iyaaah ada pertanyaan lagi nih dari Tasha Camilla lagi oh Tasha Camilla kamu soalnya cukup menarik pertanyaannya apa? ceritain awal kenal kak Chandra sama kak Tommy Lim wooo jadi gini guys pokoknya pertama ketemu itu sebenarnya waktu kuliah pertama kali pas daftar ulang betul, daftar ulang kenalan kan eh Tommy Lim belum tau itu belum tau belum tau kan jadi eh Tommy Tommy Chandra Camilla yang paling gue inget gitu yang bikin kita bener-bener akrab karena waktu itu kita hari pertama ketemu langsung akrab disatunya juga parah parah sama kenapa? karena kita ngomongin BEMPER CEWEK oh iyaaah oh iya 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 BEMPER CEWEK BEMPER CEWEK itu ee jadi satu cewek lewat depan kita terus gue bilang eh Chan liat deh tuh cewek mempernya gede banget iya langsung ih bener juga tuh memper gede banget dan disaat itu kita akrab udah langsung ngakak soal langsung ngakak banget disaat itu dan udah udah langsung deket deket terus dari Jeremy oh Chan lu pernah gak sih ribut atau marah ngambangkan sama Tommy? jertanoh haaah waktu itu yang gue inget nih ya yang gue inget waktu itu lagi kuliah di kantin bukan? di kantin gua inget haaah gua inget gua inget kasusnya ada cewek yang suka gue iyaaah betul dan gue yaaah meh aja sih kalau gitu ke dia maksudnya kayak biasa aja lah kayak biasa aja ke dia oke Tommy Lim ceng-in gue mantepan dia ya kan? iya gua ceng-in lo gua lupa ceng-innya apa ciee pokoknya anggaplah ciee gitu kita pikir sekalanya ya eh gimana ya apa kabar? tukis gimana? udah selesai? ciee 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 pokoknya intinya tegas selesain aja ntar gua bisa kontak lu di depan-didepan itu cewek dia gak gak yaudah stay cool gitu loh terus itu cabut ya ya cabut terus gua kecercandra gua pulang Chan kenapa sih? apaan sih lu tuh lu? apasih depannya kayak gitu udah tau kan gua mau biasa aja ke dia kenapa sih lu cie-ceng gue ya gua adep lagi gak habis itu dia ikut nge-ambek terus gua ikut ikut meledak yaudah kenapa sih gitu dong? dia juga gak dengar blablabla dia gak bisa gitu duin gua kan biasanya sama dia sekarang dia mau mikir macem-macem kan? hahaha iya dia ngomong gitu kayak gitu parah di belakang kampus persis di belakang kampus terus gua kesenggan yaudahlah yaudahlah terus gua tinggalin naik motor hahaha gua tinggalin dia dia juga tinggalin gua terus itu biasa tuh ya biasanya gua sama Tommy Lim itu selesai pelangku nya tuh sebu bareng iya iya bareng 40 menit perjalanan sebu bareng ini balap pandah sampai duluan akhirnya Tommy tuh bisa ngebut dari bodawad lah ini gua tinggal yaudah di penduan terus di rumah hahaha hahaha sampe rumah saking klopnya kita kita gak bisa nahan lama-lama nahan lama-lama kita masih-masih sadar dan kita ngelain masing-masing tau sorry ya kita udah gede gitu kan yaudahlah tadi itu coba ngelewatin aja gua minta maaf dan dia juga minta maaf gue juga gak maksud buat begini-begini gue jelasin lah terus terus akhirnya kita kerjain tugas bareng abis itu malamnya soalnya kita kerjain tugas bareng udah yaudahlah yaudahlah thank you so much for watching this vlog oh sorry gak bisa jawab video kalian hahaha apa sih tutting huh tutting tutting tatting and sorry gak bisa jawab semua pertanyaan kalian karena yaa waktunya gak seburuk and that's always my friend please subscribe to our youtube channel youtube.com slash top milim hahaha 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 baru gabung sama tim tuan hahaha udah jadi kedeclare channel dia sendiri lagi hahaha 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 pulang pulang and as always my friend please subscribe to our youtube channel youtube.com slash tim tuan tim tuan and don't forget to follow us on twitter and instagram echandraleo and echandraleo and echandraleo man enak man enak hah echandraleo 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 that is all my friend cheers cheers